Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Bodaya, Salam Kebajikan, Rahayu Saya Ahmad Samton Masduqi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang Pembangunan zona integritas di Kementerian Agama Kota Malang telah kita rintis sejak 2019 Dan berkat komitmen tinggi ASN Kementerian Agama Kota Malang Pembangunan zona integritas Kementerian Agama Kota Malang telah menyampai hasil yang cukup membanggakan Berbagai upaya perbaikan dan peningkatan layanan telah membuahkan sebuah prestasi yang nyata Kami percaya bahwa pembangunan zona integritas di Kementerian Agama Kota Malang Bukan hanya sekedar program Tetapi merupakan sebuah transformasi budaya menuju organisasi yang lebih baik Dengan menjadikan integritas sebagai kaya hidup Kita akan mampu memberikan pelayanan yang prima dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Terima kasih telah menonton! Dan ini kita buktikan bahwa budaya integritas ini sudah berjalan Dengan tidak adanya pengaruh pergantian pimpinan Yang mempengaruhi ASN Kementerian Agama Kota Malang untuk terus berintegritas Langkah-langkah pertama yang krusial adalah membangun fondasi zona integritas Kami memulai dengan merombak budaya kerja Melibatkan seluruh pegawai dalam deklarasi komitmen dan memfasilitasi komunikasi Terbuka antar pimpinan dan pegawai melalui berbagai macam program yang diinisiasi oleh ASN Kementerian Agama Kota Malang seperti Asyik Bersama Gus Dimana pimpinan dan bawahan saling berkomunikasi Duduk bersama untuk mengurai permasalahan Bincang santai bareng gus Inisiatif-inisiatif ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat perubahan yang dilandasi keterbukaan Untuk mewujudkan zona integritas Tujuan kita adalah mencapai kinerja yang lebih baik dan terukur Untuk itu perlu memastikan semua SOP layanan sudah sesuai dengan peta proses bisnis kementerian agama Memanfaatkan e-office secara maksimal Kami secara proaktif membangun komunikasi-komunikasi dengan berbagai macam pihak Melalui forum lintas sektoral Dan menyebarluaskan informasi melalui media digital Untuk memastikan kebijakan dan program ini sampai kepada seluruh masyarakat Demi kepuasan masyarakat kita akan terus berupaya Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN Dalam memberikan layanan publik yang prima Proses penyusunan, perencanaan, kinerja, anggaran Telah melibatkan seluruh pimpinan Sehingga menghasilkan dokumen yang komprehensif dan terukur Keberhasilan kemenang Kota Malang dalam meraih Penghargaan ikhpa selama beberapa tahun terakhir ini Ini menunjukkan komitmen kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran Penghargaan pelayanan ramah rentan Dan penghargaan pelayanan publik dari Kemenpan RB Ini juga menjadi salah satu upaya untuk terus berusaha Memperbaiki kinerja dalam pelayanan publik Untuk menjaga terjadinya kreatifikasi Kami telah menerapkan berbagai upaya Seperti pelatihan anti-kreatifikasi Pembentukan unit pengelolaan kreatifikasi Dan inovasi pagar nikah Selain itu kami juga melakukan pengawasan secara berkala melalui sistem SPIP Masyarakat dapat membantu kami dalam upaya pencegahan ini Dengan melaporkan setiap tindakan yang mencurigakan melalui website kami Atau melalui kontak-kontak yang ada Kementerian Agama Kota Malang terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan Selain menyediakan layanan tata buka di pusat pelayanan terpadu Kami juga menghadirkan layanan online Dengan nama aplikasi senyum Yang sangat mudah digunakan Melalui program Suara Kemenang Kami juga memanfaatkan raziu untuk menjangkau masyarakat luas melalui edukasi keagamaan Melalui program Tadarus Kami juga memberikan layanan konsultasi maupun aduan, komunikasi aduan Melalui media masa, media cetak Sebagai bentuk komitmen nyata dalam memberikan layanan keagamaan dan pendidikan Dan lahirlah inovasi unggulan kami Yaitu Korea Sakina Dan sekedar kampung penampungan Masyarakat yang terlantar pemiskin perkotaan Di Sido Mulya ini Kemudian menjadi model kampung harmoni Yang berhasil menekan angka konflik sosial Memperdayakan ekonomi warga Meningkatkan kualitas pendidikan Melalui program-program inovatif seperti pembentukan kader Moderasi beragama dan pemberdayaan Ekonomi kreatif Ketahanan keluarga Melalui family corner di Korea Sakina Telah membuktikan bahwa perempuan nyata Bisa dimulai dari lingkungan yang terkecil Bumi Setia Sebagai salah satu warga kampung Korea Sakina Yang menerima manfaat bantuan dari kemenak berupa mesin jahit Sebelumnya beliau berprofesi sebagai buruh jahit baju di sebuah konveksi Berawal dari mesin jahit manual Kini beliau memiliki mesin jahit modern Yang mempermudah sekaligus meningkatkan kinerja untuk menjahit Kalau dulu ya memang disini dinamakan penampungan Bukan Korea Sakina Penampungan ini memang ya dulu tempatnya ya memang agak umum Gak seperti saat ini Kan semenjak tersentuhnya dari kantor kementerian agama ini Banyak sekali bantuan-bantuan Semacam kayak bantuan Binaan Binaan dari kantor kementerian agama Nah semenjak itu banyak sekali bantuan-bantuan Ya bukan dari kemenak saja ya Dari macam-macam lah Pokoknya semenjak kantor kementerian agama ini masuk ke sini Ya itu banyak sekali bantuan-bantuan Ya semacam kayak bantuan di kampung Juga untuk warga Banyak sekali bantuan-bantuan itu Juga seperti saya ini kan merasakan bantuan mesin cahit Itu banyak juga yang Kalau seandai pedagang itu dapat rombong Dapat anu juga Apa yang memang uang Untuk modal gitu loh kak Banyak sekali bantuan-bantuan dari kantor kementerian agama itu Jadi dari dulu tempat kami kumuh Sampai saat ini kan kakak juga Mengerti sendiri gimana tempatnya ya Sudah Alhamdulillah sangat Lebih baik daripada yang dulu gitu Jadi keagamaan itu Kan kalau dulu kan gak ada Kalau seandainya kita pengen Oh pengajian ada Pengen ada yang tausiah gitu Kita kan harus ngundang keluar biaya Kalau saat ini kan enggak Kita tinggal menghubungi Untuk penyuluh-penyuluhnya Alhamdulillah sudah siap semua Itu setiap bulan Itu untuk yang diabar Itu selalu ada Ustazah atau Pak Ustaz Pasti ada Kalau untuk yang di Per RT Itu ya enggak setiap hari minggu Tidak tiap minggu Karena kan ya Banyak kesibutan Jadi kadang satu bulan sekali Satu bulan dua kali Itu ada yang menisi Ada yang hadir Transformasi digital Menjadi salah satu program Prioritas Kementerian Agama Selain untuk memudahkan Akses layanan Sesuai dengan Pembangunan zaman Transformasi digital Diarahkan sebagai langkah Percepatan reformasi birokrasi Dan meningkatkan Transparansi publik Kondisi ini menjadi Prasarat Terbangunnya Zona integritas Dan wilayah Bebas dari korupsi Atau WBK Di Kementerian Agama Saya Yakut Halil Komas Mendukung penuh Upaya Kementerian Agama Kota Malang Untuk mewujudkan Zona integritas Wilayah Bebas dari korupsi Atau ZIWBK Ini menjadi bagian penting Dari akselerasi Reformasi birokrasi Untuk mewujudkan Tata kelola pemerintahan Yang transparan Aguntable Dan tentu Bebas dari korupsi Salah satu upaya Yang dilakukan Adalah melalui Pengarus utamaan Transformasi digital Teruslah maju Kementerian Agama Kota Malang Menjadi satuan kerja Kementerian Agama Yang berintegritas Dan bebas dari korupsi